Halo Sobat BMKG, bibit siklon tropis 91P dengan tekanan minimum 1.006 hektopascal dan kecepatan angin maksimum 20 knot berada di wilayah Teluk Karpentaria, Australia bagian utara yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Australia bagian utara serta dari Laut Banda hingga Australia bagian utara, hal ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot dari Laut Banda hingga Australia bagian utara sedangkan bibit siklon tropis 99W dengan tekanan minimum 1.007 hektopascal dan kecepatan angin maksimum 20 knot berada di wilayah Samudra Pasifik bagian utara Papua Barat yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Halmahera hingga Samudra Pasifik utara dari Papua Barat hal ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot dari perairan Timur Filipina hingga Samudra Pasifik Barat Papua sirukasi siklonik lainnya juga terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Banten dan Samudra Hindia Selatan Bali yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga perairan Utara Jawa dan dari perairan Selatan Bali hingga Laut Sawu daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang di Laut Jawa hingga Laut Banda kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfuensi tersebut berikut update perakhiran cuaca yang berlaku Jumat 17 Februari 2023 bersama saya Berta Dizanditya berikut informasinya untuk Anda Sobat BMKG kita awali update perakhiran cuaca 34 kota besar dari sisi barat Indonesia kota Pekanbaru dan Jandi esok hari diprediksi berkabut sementara itu esok hari cuaca di kota Medan, Tanjung, Pinang, dan Padang diprediksi berawan hingga cerah berawan serangan hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di kota Palembang dan Bengkulu serta perlu diwaspani potensi hujan disertai petir bagi sobat di kota Banda Aceh, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung beranjak ke sisi selatan Indonesia kondisi cuaca di kota Serang, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat serta perlu diwaspani potensi hujan disertai petir di kota Bandung dan Surabaya dari Pulau Jawa kita berlanjut ke wilayah Bali, Nusa Tenggara kota Kupang esok hari diprediksi berawan sedangkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi di kota Denpasar dan Mataram selanjutnya perakiran cuaca kota besar di Pulau Kalimantan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di kota Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda serta perlu diwaspani potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor dan Banjarmasin kemudian untuk Pulau Sulawesi, kota Gorontalo, Palu, dan Kendari esok hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di kota Mamuju dan Makassar untuk kota Manado, esok hari diprediksi hujan dengan intensitas lebat berikutnya prediksi cuaca di sisi timur Indonesia, kota Ternate, Ambon, dan Jayapura esok hari diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta perlu diwaspani potensi hujan disertai petir di kota Manokwari Demikian update perakhiran cuaca untuk esok hari Kamu senantiasa menghimbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.gurut.id atau melalui kanal media sosial at Info BMKG di Twitter, Instagram, Facebook, dan Youtube Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store Terima kasih sobat semua Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi Tetap patuhi protokol kesehatan Salam sehat dan sampai jumpa